Intro Kali ini kita berkendaraan Lintas Tamburabima Doppu Dimana kita akan menuju Pulau Satunda Kita akan menuju destinasi wisata Pantai Labu Barat Yang terletak di Nanggamiru Kejamatan Pekat Kabupaten Doppu Intro Pelintasan ini mengingatkan kita Pada Gunung Tambura Yang berdiri gagah Di ujung utara Pulau Sumbawa Nusa Tenggara Barat Berada di dalam Kawasan Konservasi Taman Nasional Tambura Taman Nasional Tambura Taman Nasional Tambura Merupakan Taman Nasional ke-51 Di Indonesia Kambura Tidak hanya menarik perhatian Perhatian para pendaki Namun juga para ahli vulkanologi Hal ini disebabkan oleh fakta Bahwa letusan tambura Bahwa letusan tambura Telah tercatat dalam sejarah Peradaban manusia Lebih dari 200 tahun lalu Perupakan letusan gunung berapi Yang cukup dahsyat Mencapai skala 7 Volcanic Explosive Index Atau VAI Pada April 2000 Pada April 1815 Yang mengoyak langit Dan bumi Meninggalkan lubang Sedalam 1100 meter Dengan diameter 7 km Sehingga puncak tambura Yang semula 4300 Meter Di atas permukaan laut Setelah memuntahkan isi perut Setelah memuntahkan isi perutnya Tubuhnya menghilang Hingga menyisakan ketinggian 2851 meter Di atas permukaan laut Letusan dahsyat tambura Setelah menggulung Tiga kerajaan Yaitu pekat Kerajaan sanggar Dan kerajaan tambura Tiga kerajaan ank specifel Tiga kerajaan tambura Arkeolog Haraldur Sidursen dari Universitas Rhode Island Amerika Serikat yang melakukan penggalian di Tambura bersama Direkturat Volkanologi menyebutkan bahwa Tambura adalah Pompei dari Timur sebutan ini mengacu pada situs kota Romawi kuno Pompei dekat Napoli, Itali yang tergubur oleh letusan gunung Visevius pada tahun 79 Masehi untuk memperingati 200 tahun meletusnya Tambura pada 11 April 2015 sebuah event dikelar dengan tajuk Tambura menyapa dunia yang diselenggarakan di dompu Sumbawa acara ini dihadiri sekitar 15.000 orang baik dari dalam negeri maupun luar negeri termasuk Presiden Joko Widodo pada kesempatan tersebut Presiden meresmikan Taman Nasional Tambura Peristiwa letusan gunung Tambura ini juga melatar belakangi penetapan hari jadi Kabupaten Dombu yang jatuh pada tanggal 11 April 1815 Akibat meletusnya gunung Tambura tersebut Kerajaan Diskar Tambura ya ini Kerajaan Pekat Sanggar dan Tambura Musnah Setelah sekian tahun berlalu bekas Kerajaan Pekat dan Tambura akhirnya bergabung menjadi satu dengan Kesultanan Dombu dengan Kesultanan Dombu sementara Kerajaan Sanggar bergabung dengan wilayah Kesultanan Bima sejak ditapkan tanggal 11 April sebagai hari jadi Dombu Masyarakat Bumi Ngahirawi pun melaksana upacara peringatan hari jadi Dombu Salah satu rangkaian dari upacara peringatan hari jadi Kabupaten Dombu adalah menyinggahi atau mensiarai Sultan Dombu Sultan Dombu yang bernama Sultan Muhammad Sirajuddin Sultan Muhammad Sirajuddin dinobatkan sebagai Sultan ke-20 pada tanggal 25 Februari 1882 Sultan Muhammad Sirajuddin Sultan Muhammad Sirajuddin terkenal sebagai pejuang melawan penjajan Belanda atau membangkang terhadap belanja terutama sejak perjanjian dan Bungaya Tahun 1667 yang intinya berisi pengakuan kekuasaan dan monopoli Belanda atas kekuasaan atas kekuasaan kesultanan atas kekuasaan kesultanan sebagai politik Belanda dengan istilah dominasi dependensi politik dominasi dependensi politik dominasi dependensi Belanda tersebut sangat merugikan kesultanan terutama kesultanan yang berada di wilayah Indonesia Timur seperti Sulawesi, Maluku, dan Sunda kecil Akibat dari pembangkangnya Sultan Muhammad Sirajuddin dibuang oleh pemerintah India Belanda ke Kupang, Pulau Timur Bersama kedua putranya yakni Abdul Wahab Sirajuddin atau Resma Poki dan Abdullah Sirajuddin atau Resma Gua Sultan Muhammad Sirajuddin dibuang dari tahun 1934 dan wafat tahun 1937 tepatnya pada tanggal 14 Februari dan dimakamkan di komplek pemakaman Batu Kadira Kampung Air Mata Kupang Nusa Tenggara Timur urau dengan Selamat h造ul Seperti tadi disampaikan, Sultan Muhammad Sirajuddin meninggal di Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan pada tahun 2000-an ada upaya memboyong kembali rangkah jenazah almarhum Sultan Muhammad Sirajuddin kembali ke tanah kelahirannya di Dompu. Rencana tersebut direalisasikan oleh pemerintah Dompu pada tahun 2002 di bawah kepemimpinan Bupati Dompu Haji Abu Bakar Ahmad Sarjana Hukum. Makam Sultan Muhammad Sirajuddin ditempatkan kembali di dalam komplek pemakaman keluarga Raja-Raja Dompu di sekitar Masjid Baitur Rahman Dompu. Lokasi tersebut dahulu merupakan bekas pusat pemerintahan atau istana Kesultanan Dompu. Pemindahan kerangka jenazah Sultan tersebut sesuai surat keputusan Dewan atau DPRD Dompu Nomor 1 Tahun 2002 tentang persetujuan pemindahan kerangka jenazah almarhum Sultan Muhammad Sirajuddin Dari Kupang Nusa Tenggara Timur ke Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat. Perjalanan rombongan dari Dompu ke Kupang, menurut dokumen-dokumen yang saya peroleh, dan informasi yang saya dapatkan, Dibagi dalam dua tim. Rombongan tim satu berangkat di bawah pimpinan, Asisten Tata Peraca, Setda Dompu, Dr. Andes Sudirman Abdul Majid, Bersama Dr. Andes Syafrin Amansur, Mewakili Keluarga Almarhum Sultan, Dan Amadjid, M.T. Mewakili DPRD Dompu, Serta Badaruddin Haji Mahmud, Dari bagian humas Pemkap Dompu. Tugas tim satu ini adalah Melakukan lobby dengan pemerintah kota Kupang Dan pemerintah provinsi NTT Serta mengurus masalah administrasi, Proses penggalian, Gerangka jenazah, Sultan, Di makam muslim Batu Kadira, Kupang Nusa Tenggara Timur. Sedangkan tim dua, Dibimin langsung oleh Bupati Dompu, Haji Abu Bakar Ahmad, Sarjana Hukum, Didampingi sebagian, Jajaran musbida Dompu, Dan unsur dari keluarga lainnya. Pada hari Kamis, Tanggal 17 Januari 2002, Tim dua yang dipimpin langsung oleh Bupati Dompu, Berangkat ke Kupang, Melalui pelabuhan Bima, Dengan menumpang kapal feri cepat, Atau KCF Barito. Berangkat dari Bima, Pukul 2 dini hari, Dan tiba di pelabuhan Kupang, Pukul 6 sore, Waktu Indonesia Tengah. Rombongan ini menginap, Di hotel Flo Bamor 2, Dan disinilah, Segala sesuatu, Persiapan, Kegiatan penggalian, Dan pemindahan kerangka jenazah, Sultan Muhammad Sirajuddin, Dibusatkan. Pada hari Jumat, 18 Januari 2002, Rombongan Bupati Dompu, Bersilatur Rahmi, Dengan wali kota Kupang, Kolonel Infantri, Purna Wirawan, Samuel Christian Lerik, Yang didampingi, Ketua DPRD Kupang, Bapak Meli Yaakob, Sarjana Hukum, Serta beberapa musbik, Da, Kota Kupang. Selain beristilatur Rahmi, Kunjungan tersebut, Sekaligus membahas, Rencana penggalian, Makam Sultan, Mengingat, Sultan Muhammad Sirajuddin, Hampir 65 tahun, Bersemayam di bumi cendana Kupang. Wali kota Kupang, Samuel Christian Lerik, Menyatakan bahwa, Sebenarnya kami pemerintah Kupang, Dan seluruh masyarakat Kupang, Yang ada sangat keberatan, Untuk melepas, Sultan Muhammad Sirajuddin, Ke kampung halamannya di Dombu. Namun, Barangkali itulah yang terbaik, Karena almarhum, Tuhanku Sultan, Akan lebih tenang, Jika kembali bersanding, Bersama keluarga, Dan masyarakat Dombu. Rombongan juga bersilaturahmi, Dengan gubernur NTT, Yaitu Bapak Pit Alexander Talu, Dan disambut dengan upacara, Pengalungan Selindang Khas, Nusa Tenggara Timur, Kepada Bapak Bupati Dombu, Dan rombongan. Menurut gubernur Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, Pada zaman pemerintahan India Belanda, Merupakan salah satu kota, Tempat pembuangan, Atau pengasingan para raja, Sultan, Atau tokoh perjuangan lainnya, Yang ada di wilayah Nusantara. Hal tersebut dapat dibuktikan, Dengan adanya sultan atau raja, Yang diasingkan di Kupang oleh Belanda, Setelah wafat, Lalu dimakamkan, Di komplek pemakaman muslim, Batu Kadira, Yang berada di kelurahan air mata, Kejamatan Kupang. Selain Sultan Muhammad Sirajuddin, Dari Dombu, Dimakamkan pula antara lain, Sultan Badaruddin, Dari Sumatera, Seorang pengikut, Atau salah satu panglima perang, Pangeran Diponegoro, Dari Jogja, Sultan Pontianak, Kalimantan, Habib Syarif Abdurrahman, Al-Bubakar, Al-Ghadri, Yang wafat pada tahun 1899, Usai acara pertemuan, Dengan Gubernur Rusa Tenggara Timur, Rombongan kembali, Ke Hotel, Loba Mordua, Dan selanjutnya, Rombongan Bupati Dombu, Bersama masyarakat muslim, Kelurahan air mata, Melakukan sholat Jumat, Di Masjid Baitul Qodim, Masjid Baitul Qodim, Terletak di Jalan Trikora, Kelurahan air mata Kupang, Menurut informasi, Dulunya merupakan, Tempat Almarhum, Sultan Muhammad Sirajuddin, Melakukan sholat, Dan mengajar mengaji, Terhadap warga muslim, Yang ada di sekitarnya, Terletak di Jalan Trikora, Sabtu, Tanggal 19 Januari, Upacara Penggalian Makam Sultan, Dilaksanakan, Makam yang dipagari, Dengan pakar bersih, Berwarna biru tua, Ukuran 2x2 meter persegi, Serta ada hiasan keramik, Berwarna putih, Saat itu menjadi, Pusat perhatian warga masyarakat, Dan seluruh undangan yang ada, Sebelum penggalian, Diawali dengan sholat jenazah, Di atas pusara makam, Dipimpin oleh, Wakil Majelis Ulama Indonesia, Kabupaten Dompu, Kiai Haji Salman Faris, B.A. Dan selanjutnya, Dengan penggalian, Secara simbolis, Oleh Bupati Dompu, Diikuti para kerabat, Almarhum Sultan, Baru kemudian, Oleh warga masyarakat muslim, Kupang, Yang juga dibantu oleh, Para warga Bimah Dompu, Yang tinggal di Kupang, Penggalian ini, Dipimpin oleh, Modin Ahmad Aladin, Seorang tokoh agama, Dari Kelurahan Air Mata, Setelah beberapa waktu penggalian, Sekitar pukul 13.20, Waktu Nisa Tengah, Dengan kedalaman galian, 2,65 meter, Akhirnya, Kerangka jenazah, Almarhum, Sultan Muhammad Sirajuddin, Ditemukan oleh penggali, Setelah hampir 6 jam, Proses penggalian, Akhirnya, Kerangka jenazah, Dapat digumpulkan, Dan langsung dikavani, Yang dipimpin oleh, Kiai Haji Salman Maris B.A. Dibantu beberapa tokoh, Masyarakat setempat, Kerangka jenazah, Tersebut digapani, Layaknya jenazah, Pada umumnya, Selanjutnya, Dimasukkan ke dalam peti, Yang terbuat dari, Kayu jati, Untuk dilakukan, Upacara serah terima, Dari pemerintah Kupang, Kepada pemerintah, Kabupaten Dombu, Hari Senin, Tanggal 21 Januari, 2002, Kerangka jenazah, Almarhum, Diberangkatkan, Menuju, Kabupaten Dombu, Sekitar, Pukul 8.30, Waktu Nisa Tengah, Peti, Kerangka jenazah, Almarhum, Sultan Dombu, Dihantar oleh, Warga setempat, Dan juga pihak pemerintah, Kota Kupang, Berserta pemerintah, Provinsi NTT, Meninggalkan, Kota Kupang, Menuju, Pelabuhan, T. Nau, Untuk kembali, Ke Dombu, Kapal yang mengangkut, Peti jenazah, Sultan Dombu, Adalah kapal cepat, Serayu, Kapal cepat, Serayu, Jurusan Kupang, Surabaya, Setelah menempuh, Perjalanan laut, 14 jam lamanya, Pada hari Selasa, 22 Januari, 2002, Sekitar, Pukul, 24.30, Waktu Nisya Tengah, Perombongan Bupati, Dan perombongan yang membawa gerangka jenazah Almarhum Sultan, Tiba di Pelabuhan Bima, Sekitar, Pukul 2.45, Waktu Tengah, Perombongan mengawal peti jenazah, Tiba di Pendopo, Kapten Dombu, Untuk disemayamkan, Di Komplek Masjid Agung, Baitur Rahman Dombu, Pagi hari Selasa, 22 Januari, 2002, Sekitar, Pukul 8.15, Waktu Nisya Tengah, Peti jenazah Almarhum diberangkatkan menuju pemakaman, Dari Pendopo, Kabupaten Tunggung, Pada pukul 11.00, Waktu Nisya Tengah, Upacara secara militer, Pemakaman kembali Almarhum, Sultan Muhammad Sirajuddin, Berakhir dengan aman, Bertip, Dan lancar, Kini Almarhum Sultan Muhammad Sirajuddin, Telah bersemayam di negeri, Dimana beliau dilahirkan, Dibesarkan, Dan negeri leluhur, Yang pernah ditinggalkan berjuang, Untuk negeri dan rakyatnya, Lokasi makam terletak di sebelah kanan Masjid Agung Baitur Rahman, Dengan luas tanah dan bangunan makam, 4 x 5 meter, Ketinggian bangunan makam sekitar 4,5 meter, Arsiteknya dirancang oleh Putra-Putra Dompu, Dimana bangunan yang berfungsi sebagai pelindung, Dibuat dari kayu-kayu yang diberi bager besi, Dengan panduan tembok semen berwarna putih keberak-berakan, Pada sisi timur tembok terpampang, Bapan nama makam Almarhum, Sultan Muhammad Sirajuddin, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!